Kabar duka datang dari dunia layar kaca. Kiki Fatmala, artis senior ternama Indonesia meninggal dunia Jumat 1 Desember 2023. Kiki Fatmala meninggal pada usia 56 tahun. Sebelumnya, Kiki berjuang melawan kanker paru-paru dengan menjalani serangkaian pengobatan, termasuk melakukan transfusi darah di Singapura. Artis yang memiliki darah keturunan Sunda dan Pakistan ini, didiagnosis menderita kanker paru-paru Stadio IV sejak 19 November 2021. Kiki pun pernah membagikan cerita masa-masa sulit ketika berjuang melawan kanker kepada publik. Sementara itu, pihak keluarga menyatakan tidak menerima wawancara dan pernyataan tambahan selain dari rilis yang sudah dibagikan di Instagram Kiki Fatmala. Adapun, upacara pemakaman mendiang dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga maupun sahabat terdekat saja. Kiki Fatmala merupakan artis kelahiran Jakarta 26 Oktober 1969. Kiki memulai karir di dunia layar kaca pada 1988. Sederet film pun pernah ia bintangi. Beberapa film tersebut antara lain pengakuan, malu-malu mau, kemesraan, dan hantu Jembatan Ancol. Kiki juga pernah membintangi serial komedi berjudul Ada-Ada Saja dan Mariam, si manis Jembatan Ancol 2 yang membuat namanya kian populer. Terima kasih telah menonton!